Intro Halo Natizen yang terhormat, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Aryonur Driambodo Oke, selamat petang Saya ucapkan dari Stasiun Bala Pulang Dengan ketinggian 90 meter Di atas permukaan laut Nah ini waktunya Hampir mahrib ini Hampir jam 6 saya berusukan Oke, di berusukan kali ini Saya ditemani oleh Pak Aris Brai Di belakang itu Lagi jalan-jalan Lihat-lihat stasiun Bala Pulang Dan stasiun ini unik Stasiun kecil, tapi Ada dipo lokomotif Dan ada Budang, ada tandon air Pokoknya banyak itu Pokoknya simak terus video ini sampai dengan selesai Jangan di skip, mantap Stasiun Bala Pulang Atau disingkat BLP Merupakan stasiun kereta api Nonaktif kelas 3 Atau kecil Yang terletak di Jalan stasiun Bala Pulang Balapulang, Tegal, Jawa Tengah Dan berada di lintas aktif Tegal, Selawi Sampai dengan Pro Puk Stasiun Bala Pulang Terletak pada ketinggian Kurang lebih 90 meter Di atas permukaan laut Dan termasuk dalam Daerah Operasi 5 Purwokerto Stasiun Bala Pulang Ditutup pada tahun 2012 Karena Okupansi penumpang Yang menurun Terletak pada ketinggian Terletak pada ketinggian Stasiun Bala Pulang Stasiun Bala Pulang Awalnya memiliki Tiga jalur kereta api Dengan jalur dua Sebagai sepur lurus Namun Kini Yang tersisa Hanya jalur dua Saja Otomatis Saat ini Tidak ada lagi Kereta api Yang berhenti Di sini Stasiun Bala Pulang Merupakan Titik terminus Dari jalur kereta api Tegal Sampai dengan Bala Pulang Yang dibuka oleh CSM Javasis Spurweg Maskapai Perusahaan kereta api swasta India Belanda Pada tahun 1885 Sampai dengan 1886 1884 Sampai dengan Tegal Borang Melanda Dari Alamat Ban Jidang Oke netizen, jadi menurut penerawangan saya Eh, kok penerawangan sih? Kayak dukun aja Jadi, menurut opini atau pendapat saya Kenapa di stasiun balapulang ada dipu lokomotif tandon air Seperti halnya di stasiun kelas besar Padahal stasiun balapulang kelas kecil atau kelas 3 Nah, seperti ini jawabannya Pencetus jalur kereta api pertama di Tegal Yaitu JSM, Java, Stormtram, Maskapai Yang rutenya dari Tegal, Banjaran, Kudaila, dan berakhir di balapulang Nah, stasiun balapulang kan stasiun akhir atau stasiun terminus Maka dari itu, stasiun balapulang harus memiliki prasarana untuk merawat kereta api Dan dibangunlah dipu lokomotif tandon air dan lain-lain Setelah JSM atau Java Stormtram Maskapai bangkrut Saham milik JSM dibeli oleh SCS atau Semarang Cerebon Stormtram Maskapai Dan jalurnya diperpanjang dari balapulang sampai margasari dan berakhir di prupuk Wah, berarti stasiun prupuk stasiunnya milik SCS dong? Nah, kebetulan saya belum menemukan artikel yang membahas tentang sejarah stasiun prupuk Jadi, kemungkinan di stasiun prupuk ada dua maskapai Satu SCS, dua SS atau Stats Purwagon Menurut sejarah, jalur kereta api prupuk sampai dengan kroyah itu dibangun oleh SS Jadi, line atau jalur dari prupuk sampai dengan kroyah itu milik SS Lalu, jalur kereta api prupuk selawi sampai dengan tegal milik SCS Semarang Cerebon Stormtram Maskapai Berarti, nasib stasiun prupuk sama dengan stasiun Tugu Yogyakarta dong Kan di stasiun Tugu Yogyakarta ada dua maskapai juga Satu NIS, kedua SS Inilah opini atau pendapat saya Jika ada kesalahan, tolong dikoreksi ya Atau, kalau ada yang tahu sejarahnya, bisa tulis di kolom komentar Terima kasih Berarti, berapa jalur? Dua Dua jalur Tiga Oh, tiga Iya, yang di sana Buat Ini, namanya Apa ya, perhentian keris Persilangan Oh, ini dipo? Iya Oh, dipo Lokomotifnya masuk ke situ Kandang ya? Banknya Terus Kalau mau Berangkat Bikin wapo dulu Supaya Mau jalan sih Pakainya uang Kereta wapi ya Nah, itu pak Kan depan tadi Turntable Iya Itu relnya itu dari mana Arahnya Sempalanya itu lho pak Sempalanya Kan ini Kedepan ini Di perwoketok Di usungi ke sana Tidak dulu Bekas Relnya itu lho Ini Kata bawakan tadi Didepan itu Turntable Bukan 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 Cuma Dari sana Dibawa ke sini Oh Dari sana Dibawa ke sini Berarti Bunteran itu Bekas turntable Beja putar Yang tadinya Di depan itu Di depan Pintu itu Iya Oh Tidak 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 Jalur Jalur Yang tersisa Bangunan stasiun Dipo Camat gudang Gudang Untuk menyimpan Basir bumi Sinyal Oh Pemeannya Oh itu bekas sinyal Yang akmar ya Pak Iya Yang itu Iya Ini Ada bangunan ini Ini juga gudang Ini gudang Terakhir aktif tahun berapa sih Pak Yang Ini stasiun ini Terakhir aktif Melayani penumpang Tahun 90 Berapa 90 Berapa Iya Oh Ya ingat ini Sudah 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 1990 1990 Sudah Tengal Perupuk Tengal Perupuk Wah Itu Disana Ada Tandon Air Apa Pak Itu Iya Kincir Itu Yang Buat Ngisi Lokomotif Lokomotif Kalau Kekurangan Air Itu Ada Pancurannya Iya Jotel Gini Itu Tandon Air Bapak Itu Dulu Pegawai Sini Apa Bukan Tapi Orang Asli Di sini Oh Jadi Tengal Tau Ya Slope Blu Berarti Sering Naik Kereta Dari Sini Dari Sini Kemana Dari Sini Ke Tegal Tak 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 Jualan Itu Ada S Lidin Tremosa Tau Berapa Itu Tahun 80 80 Berarti Masih Pakai Kereta Uwab Iya 80 Dulu Tiketnya Berapa Masih Ingat Dulu Tiketnya Udah Nggak Ingat Udah Nggak Ingat Abonemen Ada Oh Abonemen Perbulan Itu Ya Perbulan Anak Sekolah Selari Dulu Ini Emang Rame Penumpang Disini Rame Penumpang Itu Begitu Kan Apa Pedagang Oh Ini Dekat Pasar 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 Balapupang Balapulang Jualannya Turun Di Balapulang Ada Yang Di Markasari Berdakangnya Berdakangnya Dari Perubung Juga Itu Margasari Masih ada Stasiunnya Nggak Kayak Gini Komplet Kayak gini Ada Gudangnya Juga Ya Ada Margasari Kalau Perubung Itu Ada Dipunya Juga Nggak Di Margasari Ada Dipunya Nggak Kurang Tahu Mungkin Sini Aja Berarti Dulu Ini Termasuk Rame Loh Pak Ada Dipo Juga Walaupun Dipo Kecil Ini Berarti Kalau Saya Lihat Ini Satu Kereta Aja Muat Oh Ya Itu Dulu Ada Kuping Itu Ada Yang Besar Yang Hitam Itu Ya Ada Yang C B Namanya B Seri B Itu Dulu Perjalanan Sehari Itu Berapa Kali Masih Ingat Nggak Perjalanan Kurang Lebih Empat Kali Ada Jam Berapa Aja Jam Berapa Aja Itu Dari Pagi Dua Jam Dua Jam Ada Lagi Dari Jam Berapa Itu Dari Pagi Jam Subuh Ya Subuh Sudah Ada Sudah Ada Kereta Oh Mungkin Untuk Melayani Pedagang Juga Ya Subuh Itu Turun Kesini Kan Jam 6 Jam Nanti Ada Lagi Terus Sampai Sampai Malam Terakhir Terakhir Jam Berapa Terakhir Kereta Terakhir 11 Malam Masih ada Kereta Yang Bawa Minyak Ketel Pertamina Tegal Ke Arah Dulu Dari Jaman Dulu Banget Emang Ini Tiga Jalur Ya Pak Satu Dua Tiga Khusus Jalur Tiga Itu Untuk Masuk Ke Dipo Masuk Ke Dipo Untuk Chris Datang Dari Terus Dari Sana Ke Selawi Sudah Mau Masuk Berhenti Oh Dari Selawi Masuknya Jalur Satu Ini Berarti Gantian Sekarang Itu Bekas Tandonairnya Itu Jadi Apa Pak Itu Itu Masuk 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 Tangganya Itu Ya Baru Dulu Disini Ada Sumur Juga Pak Tanonair Itu Masih Utuh Masih Utuh Sumpurnya Itu Masih Dipakai Tidak Dipakai Tidak Dipakai Oh 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 Ini Dengan Bapak Siapa Pak Pak Tar Muji Asli Dari Sini Pelaku Sejarah Yang Dulu Pernah Mengalami Kereta Disini Terima kasih Pak Tar Muji Atas Ceritanya Kalau Tidak Ada Itu Sesepuh Emang Kau Muda Itu Generasi Penelus Basah Tidak Tau Sejarah Gimana Itu Oke Netizen Itulah Kesaksian Bapak Pedagang Sekitar Stasiun Balap Pulang Ceritanya Sangat Menarik Saya Kagumnya Seperti Ini Stasiun Tidak Gede Balap Pulang Dengan Ketihian 90 Meter Di Atas Permuka Laut Tapi Ada Diponya Saya Baru Paham Ada Dipo Ini Mantap Sekali Dan Disana Ada Tandon Air Kalau Kesana Jauh Banget Lumayan Dan Kedepan Mengarah Ke Margasari Sampai Dengan Rupo Itu Yang Kemarin Viral Spot Melewati Hutan Hutan Jati Lurus Kesana Mengarah Ke Selawi Sampai Dengan Tegal Itu Sinyal Mekanik Sinyal Akmar Sinyal Satu Sinyal Dua Saya Enggak Paham Persinyalan Soalnya Mohon Maaf Dan Disana Itu Juga Ada Sinyal Yang Dekat Tandon Air Dan Yang Di Hutan Jati Sana Itu Saya Pengen Kesana Tapi Ke Hutan Jati Rawan Enggak Ya Saya Bukan Raksini Soalnya Nah Ini Yang Tamasot Tadi Dengan Bapak Tadi Pelaku Sejarah Atau Penjual SD Stasiun Balap Pulang Ini Tak Kira Ini Turntable Tak Kira Tapi Ternyata Bukan Jadi Dulu Itu Katanya Bapaknya Tadi Itu Ini Emang Dulu Bekas Turntable Di Depan Dipo Itu Ada Putaran Tung Nilek Nah Itu Sisanya Itu Dibawa Ke Prokerto Kan Stasiun Balap Pulang Ini Ikutnya Daub 5 Prokerto Dan Ini Sisanya Disini Sisa Dari Turntable Di Dipo Lokomotif Stasiun Balap Pulang Nah Ini Bagian Belakang Dari Dipo Stasiun Balap Pulang Diponya Sekarang Sudah Di Saya Bikin Kesana Tapi Kok Jauh Ya Itu Tandon Air Itu Dan Ini Gudangnya Gudangnya Jadi Yang Si Sebelah Sini Dan Sebelah Sana Itu Dekat Itu S35 Itu Ada S35 Dan Itu Ada Jemuran Itu Sebelah Jemuran Itu Gudangnya Itu Tadi Kata Penuturan Warga Setempat Yang Saya Wawancarai Mantap Sekali Oke Netjen Saya Diajak Pak Aris Untuk Menuju Ke Tandon Air Itu Yang Didepan Dan Ini Saya Berjalan Ini Aman Ya Karena Jogul Semarkerto Itu Nanti Lewat Setengah Tujuh Ini Menama Si Aman Soalnya Di Sini Yang Kereta Lewat Di Sini Cuma Tiga Jogul Semarkerto Kamandaka Dan Ketel Ketel Tadi Sudah Lewat Seperti Itu Cuma Tiga Kereta Yang Lewat Dan Kamandaka Nanti Lewat Jam 12 Malam Seperti Itu Yuk Kita Menuju Ke Tandon Air Gelap-gelapan Men Untung Saya Bawa Center Saya Menuju Bekas Tandon Air Tandon Air Tandon Air Pak Tadi Bapaknya Itu Bilang Buat Minum Loko Akmar Akmar Mekanik Dan Itu Yang Kemarin Viral Pak Di Depan Ada Hutan Pinus Itu Pak Buat Sepot Hunting Bagus Itu Ini Senteri Senteri Atas Loh 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 Netes Loh Berarti Masih Menampung Air Masih Berfungsi Kalau Difungsikan Masih Berfungsi Inilah Tandon Air Dikat Stasiun Bata Bulan Lihat Ini Pak Keren Pak Lesan Apa Isinya Oke Oke Siap 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 Nah Itu Tandon Air Ini Ada Kerannya Di Atas Itu Ada Keran Ada Bipa Besar Ke Bawah Ini Dinaikkan Secara Mekanik Oh Ini Tangganya Udah Copet Di Atas Ada Tangganya Oh 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 Iya Tadi Keling Keinget Ini Sininya Akmar Pak Iya Sininya Akmar Sini Coba Kita Sini Sininya Akmarnya bersih dengan kabel sotet mas Oke netizen itulah penelusuran saya di stasiun Bala Pulang ada bangunan stasiun ada dua gudang dan ada dipolokomotif yang unik ada juga ini tandaan air ini ada tiang akmar yang sinyal mekanik di arah margasari margasari itu ada dua dan di arah mana itu ada dua juga Terima kasih Pak Aris Brai jangan lupa subscribe linknya di deskripsi ya Oke kurang lebihnya saya mohon maaf Arya Nur triam bodoh disini jangan bersedih hari ini Mari kita menghibur jadi kebaik Sorry gelap ya ini udah jam enam pokoknya mantap busukan terus hai hai sub indo by broth3rmax